Di pagi hari yang cerah, Panda dan dua saudara beruangnya berolahraga, menisuri hutan. Dengan bersemangat, mereka mendaki gunung, melewati lembah. Tak lama kemudian, Panda merasa kelelahan, dan akhirnya mereka beristirahat sejenak. Lalu datanglah Charlie Bigfoot, datang menghampiri mereka, dan mengatakan, bahwa ada yang menakutkan dan aneh di hutan ini. Lalu, muncullah dua ekor serigala menghampiri mereka, yang membuat mereka takut. Keluang coklat mencoba mengusir serigala itu. Panda yang merasa ketakutan, tiba-tiba tersangkut jaring laba-laba. Ini membuat serigala ketakutan dan pergi. Panda pun dipuji karena telah berhasil mengusir serigala. Lalu, mereka pun memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Panda dan dua saudara beruangnya akan pergi ke kota untuk bersenang-senang. Beruang coklat sebenarnya tidak suka. Tiba-tiba, mereka pergi masuk ke karaoke. Beruang coklat dipaksa untuk ikut karaoke. Ini membuat beruang coklat marah dan mengurung diri dalam kamar. Malam harinya, Charlie dikut datang dan memberi tahu akan kedatangan segerombolan serigala di luar. Panda merasa bingung dan takut. Panda segera keluar untuk mengusir serigala. Dengan menggunakan tasnya, Panda berusaha mengusir serigala. Tetapi tidak berhasil. Lalu datanglah beruang putih yang mengangkat Panda. Sehingga Panda terlihat lebih tinggi. Tetapi, serigala membalasnya ingin membuat tumpukan yang lebih tinggi. Panda dan beruang pun menggunakan berbagai alat. Untuk meninggikan mereka lagi. Terus hingga barang yang ada di dalam rumah habis. Mereka pun bingung dan takut. Bagaimana lagi untuk menghadapi serigala. Tiba-tiba, muncullah beruang coklat. Dengan sigap, beruang coklat datang dan naik ke atas. Kemudian berteriak membuat para serigala terjatuh dan ketakutan.